Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia di Pekan ke-24 sampai hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Hasil pertandingan Liga 1 Indonesia hari ini, Persi Bandung berhasil menang 2-1 atas PSS Seleman. Kemudian Persi Kabo imbang 1-1 dengan Persi Tatangerang, dan PSS Makassar kalah 0-1 dari Borneo FC. Kemudian hasil pertandingan di hari sebelumnya, Persi Lalamongan imbang 2-2 dengan Persebaya Surabaya. Arema FC imbang 1-1 dengan Persi Raja Bandar Aceh. Kemudian PSS Semarang kalah 1-2 dari Barito Putra, dan Persi Pura Jayapura imbang 0-0 dengan Persi Kediri. Sementara itu pertandingan Persi Jajakarta lawan Madura United di Pekan ke-24 ini ditunda, penyebabnya yaitu Covid-19. Setelah hasil pertandingan Liga 1 Indonesia sampai hari ini, Persi Bandung berhasil naik ke peringkat 3 dengan menggeser Bali Jineti dan Persebaya Surabaya. Kini Persi Bandung berhasil memperoleh 46 poin. Kemudian Borneo FC masih tetap ada di peringkat ke-6 dengan koleksi 37 poin. Dan Persi Tatangerang masih tetap ada di peringkat ke-9 dengan koleksi 30 poin. Kemudian PSM Makassar, PSS Sleman, dan Persi Kabo masih tetap ada di posisi semula. Walaupun poin PSM Makassar dan PSS Sleman sama 28, namun PSM Makassar berhasil unggul selisih gol dari PSS Sleman. Untuk top skor, sementara Liga 1 Indonesia masih dipimpin oleh Spasso dengan koleksi 16 gol. Dibuntuti Shiro Alves dengan koleksi 14 gol. Untuk top asis, kini dipimpin oleh Taisei Marukawa dengan koleksi 8 asis. Dibuntuti Rikoshi Manjuntak dengan koleksi 7 asis. Selanjutnya untuk top clean sheet, masih dipegang oleh Adelson Maringa dengan koleksi 11 kali clean sheet. Dibuntuti Jande Eka Putra dan Awan Seto dengan koleksi 10 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan terakhir Liga 1 Indonesia di pekan ke-24, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari jam 6 sore, pertandingan bayangkara FC lawan Bali United akan ditayangkan video dan indosiar. Sementara itu pertandingan Liga 1 Indonesia untuk pekan ke-25 akan dimulai hari Senin tanggal 14 Februari. Dan berikut ini jadwal selengkapnya sob. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!